Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Tuduh Bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Luria Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Izinkan roh Allah memberi kita hikmat Agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi Dan memuliakan Tuhan setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini Adalah dari Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50 Saya akan membacakan sebagian daripadanya Seorang farisi mengundang Yesus untuk datang makan dengannya Yesus datang ke rumah orang farisi itu lalu duduk makan Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang farisi itu Datanglah ia membawa sebuah botol pualam berisi minyak wangi Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekannya dengan rambutnya Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu Pendengar yang mengasihi Tuhan Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini Adalah dari Lukas pasal 7 ayat 39 Ketika orang farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu Ia berkata dalam hatinya Jika ia ini nabi Tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menyentuhnya ini Tentu ia tahu bahwa perempuan itu seorang berdosa Renungan hari ini berjudul Tak berhak menilai Begitu mudahnya kita Menilai hidup seseorang dengan pikiran dan ucapan negatif Bahkan kita begitu jengkel Ketika kita melihat ternyata seorang yang kita kenal terhormat Tampak akrab dengan orang yang kita kenal Kerap berlaku jahat Memang Ketika seseorang merasa dirinya lebih baik Dan lebih layak dalam segala hal Ia juga merasa dirinya berhak menilai kehidupan orang lain Di hadapan Yesus Benarkah diri kita lebih layak dan lebih baik dibandingkan orang lain? Yesus mengingatkan Simon Bahwa sesungguhnya setiap manusia telah berdosa Dan itu adalah utang di hadapan Allah Tak seorang pun sanggup membayarnya Itulah sebabnya Dalam sebuah perumbamaan Yesus mengatakan Bahwa seluruh utang manusia itu telah dihapuskan Tidak peduli sebesar apapun nilai utangnya Dan orang yang merasa punya utang banyak Jelas akan lebih mengasihi si pelepas utang Tidak heran Wanita itu bahkan rela Merendahkan dirinya Untuk menunjukkan terima kasihnya Dan hormatnya kepada Yesus Tidak demikian dengan Simon Yang sekadar menyediakan air bagi Yesus Agar digunakannya untuk membasuk kaki pun Tidak dilakukannya Sejatinya Setiap manusia adalah berdosa Dan tidak layak di hadapan Allah Itu adalah utang yang tidak akan pernah terbayarkan Tetapi Allah telah beranugerah Sehingga dihapuskannya seluruh utang itu Bukankah kenyataan ini Seharusnya menyadarkan kita Untuk tidak lagi merasa diri lebih layak dari orang lain Dan kita pun sangat tidak layak Untuk menilai atau menghakimi seseorang Betapapun buruk kehidupan orang itu Adakah manusia di bumi ini Yang merasa layak di hadapan Allah Sehingga ia merasa berhak menilai keburukan seseorang? Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening bangunan kami Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini Shalom Jadilah berkat di hari istimewa ini 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 Terima kasih.